Untuk membuat Bukan ekstraksi ya Tapi fermentasi herbal ini Tujuannya supaya meningkatkan Daya Ataupun konten daripada herbal ini Supaya lebih kuat, lebih powerful Nah itu nanti aplikasinya bisa Lewat air minum Jadi bisa lewat air minum Kalau yang sekarang jalan lewat Pakan, jadi ditambahkan Di pakan atau lewat Di top up Oke Pak, siap-siap Ini Pak, pertanyaan dari Youtube Mbak Diti, nah ini kan tanaman herbal ini Rata-rata yang antinutrisi ya Pak Betul Pak, tidak semuanya Tidak semuanya Itu berbahaya gak sih Pak untuk kerenak Tidak Enggak lah ya Pak Untuk yang mempunyai antinutrisi Hanya misalkan kayak yang sumbernya Tangan, itu dan sebagainya Itu ya Memang ada, cuma kan gak kita Pakai, kita pakai yang mempunyai Yang memang secara Ini aman dan juga Ada juga sudah Penelitiannya ya, risetnya Jadi benar-benar yang kita gunakan Adalah yang aman aja Antinutrisi, faktor yang kita Kita tidak pakai yang Siap Pak, menarik ini Pak Kita hape satu jam Pak Mungkin Pak, tadi kalau kita Ngebahas tentang herbal, potensi-potensinya Pak Lalu tantangannya Seperti apa sih Pak Kalau menurut Bapak-Bapak Tantangan herbal ini Pak Tantangan herbal ini Ya itu tadi Dari kita mengubah Mindset Ya, mengubah mindset Dari segi customer ya Terus kemudian yang kedua Scale up Proses ini Memang tidak mudah Karena kan Mengumpulkan atau membuat Tanaman herbal Dengan jumlah yang banyak Itu juga bukan hal yang Susah Karena kita pun juga Menyadari bahwa Kita gak mau menggeser Apa ya Pertanian ataupun Sektor produktif Misalkan padi dan lain sebagainya Makanya kita Coba kembangkan herbal itu Untuk tanah-tanah yang kering Tanah tandus Nah disitu juga ada Kita membuat konsep Misalkan wisata herbal Dan sebagainya Tujuan kita Supaya orang mau nanam herbal Jadi orang sekarang Nanam herbal Dan supaya juga nanti Panennya Terjamin Makanya kita Terjamin maksudnya Pemasarannya Pemasarannya Jadi sudah kita tentukan Nanti kamu panen Harganya sekian Nah itu yang Tantangannya disitu Karena kita Semakin Kalau udah Sekalanya industri Sekalanya masuk Ke skala pabrik pakan Dan sebagainya Ya terus sekarang Memang sudah ada juga Yang dari Dari Prinsipal kita Ataupun dari teman kita Yang Pengen mencoba Untuk ekspor Dan sebagainya Mungkin sudah ada Yang untuk Tapi bukan di peternakan Tapi di Tentangan yang lainnya Adalah Secara regulasi 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 kita itu Untuk Herbal ini Masih Belum Apa itu Belum Clear Belum jelas Jadi Untuk masalah Registrasi produk Dan lain sebagainya Ya Pemerintah Mungkin masih Perlu Artinya Kalau di Kalau di Di Be food Sama parma Itu ada Namanya CPOT Ya Secara pembuatan Obat Yang Baik Ya Jadi kita itu Belum ada Ini harusnya kan Sendiri ya Karena kita Kita memang Apa itu Dari tanaman Sementara Kalau sekarang Yang dilihat Hanya Konten Semikonya Misalkan Kita Registrasi produk Ya Hukum Naitinya Harus berapa Terus Setelah Lainnya Berapa Itu Itu yang Menjadi Tantangan Jadi Sudah diperjuangkan Pak Untuk membuat Regulasi Sudah Jadi Beberapa Apal Otak Yang Kita On Going Untuk Proses Satis Itu Artinya Biar Menjamin Baik Itu Nanti Buat Customernya Yang Sebagai Konsumen Sebagai Orang Yang Produksinya Ya Dan Bisa Expor Menarik Tunda Dulu Pak Tentangannya Terkait Regulasi Terus Pertani Berarti Jumlah Suplai Jumlah Suplainya Yang Sekarang Masih Belum Apalagi Indonesia Itu Juga Musimnya Juga Ada Musim hujan Musim kemarau Jadi Ada Berapa Tanaman Yang Bagusnya Itu Ditanam Di tanaman Kering Bisa Kena air Ini Makanya Kita Sama Ada Tentang Kita Untuk Membangun Ke Daerah Sekarang Kalau Bisa Satu Daerah Dijadikan Satu Sentra Siap Menarik Jadi Bapak Karena Minggu Entah Explor Memang Herbal Potensinya Bisa Ya Besar Sekali Besar Sekali Karena Negara Eropa Justru Yang Konsen Masalah Jadi Jadi Di Eropa Ataupun Negara Maju Yang Mereka Bisa Menghargai Produk Yang Dari Herbal Bisa Lebih Mahal Secara Enkodaknya Katakanlah Daging Ayam Yang Herbal Daging Ayar Sehat Yang Seri Artinya Pasar Memungkinkan Oke Oke Dan Cita nih Pak Ada Ada kesalahan ya Pak Insya Allah Ada lah Karena kita Membangkan Untuk Indonesia Dari Indonesia Untuk semua Ke dunia ya Pak Wah luar biasa Yang Mudah Amin Insya Allah Bisa Insya Allah Pasti Pak Insya Allah Nah Pak Ini ada pertanyaan Pak Emang Pak Tadi mungkin Ya Mohon maaf Kebelakang Pak Emang Kalau Membang Diproses Via fermentasi Apakah Tidak Mematikan Mikroorganisme Probiotik Ya Pak Ada Jadi Kita sudah Mencoba Membuat Kalimut Klasifikasi Jadi Ada Herbal Kunyit Ini Contohnya Sama Misalkan Jenis Aspergilus Ada Sudah Ada Jadi Itu Tidak Membulu Malah Semakin Ini Jadi Ada Jadi Memang Memang Betul Jadi Kalau Memang Kita Salah Bak Perinya Memang Itu Bisa Mengurangi Potensi Betul Sekali Tapi Kita Sudah Mencoba Buat Sama Tim Dari GM Dan Nanti Pak Pastinya Akan Dibahas Detail Kalau Kita Ngobrol Inspirasi Dan Sebagai CEO Nanti Untuk Teknisnya Nanti Di FAMSK Learning Akan Dibahas Insya Allah Baik Sobat FAMSK Kalau Ada Yang Tanyakan Silahkan Disampaikan Di Kolom Chat Nah Masuk Pak Kekait Herbal Saya Masih Penalian Pak Ada Yang Menclaim Salah Satu Produk Ayam Organik Ini Maksudnya Pak Ayam Organik Itu Ayam Nya Makan Herbal Atau Gimana Pak Maksudnya Ayam Organik Atau Enggak Ada Hubungannya Dengan Herbal Ada Hubungannya Saya Dengar Ayam Organik Apakah Ada Hubungannya Dengan Herbal Ada Jadi Ayam Organik Itu Ayam Perlakuannya Dari Mulai Pakan Dari Mulai Apa Yang Ditambahkan Diminum Dan Sebagainya Itu Sudah Bebas Dari Antibiotik Dan Bahan Sintetis Memang Secara Ini Susah Cuma Kalau Benar Organik Memang Susah Cuma Paling Tidak Ayam Organik Bebas Dari Antibiotik Bebas Dari Residu Timia Ada Beras Organik Itu Memang Prosesnya Benar Susah Karena Tidak Boleh Ada Pesticida Dan Sip Bagainya Untuk Meng-cover Tadi Tidak Tidak Pake Antibiotika Atau Apa Ya Pasti Ada Perlu Apa Itu Zat Penggantikan Makanya Airbal Pasti Akan Digunakan Di Organik Organik Tersebut Menggunakan 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 Air 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 yang di Jakarta itu juga beda rasanya itu pasti beda kalau di telur akan kelihatan sekali Mas jadi telur yang hebat tidak amis dan sebagainya ketika dimakan langsung apa digoreng dulu ya digoreng atau direbus telur kuningnya salah satu ciri herbal tapi kalau ayam tadi yaitu tadi logikanya kalau ayam yang apa itu yang dibiarkan natural alam lebih enak dagingnya lebih enak pasti akan lebih enak dan lebih sehat Oke baik sobat Pomsko ini bener-bener nggak kerasa satu jam ya maksudnya di tahun 2016 sekarang tahun 2016 dan tentunya sobat Pomsko akan pasti penasaran terkait herbal lebih detail ya Pak terkait herbal lebih detail artinya akan dibahas tuntas di Pomsko e-learning nanti di minggu depan nah mungkin Pak terkait apa namanya menuju penutup Pak menuju penutup ini Pak kalau misalnya Pak Bapak ya sebagai ponder Cita gitu ya nah ini apakah herbal ini menjadi branding dari Cita Pak atau oh bukan loh gitu kita Cita grup ini brand bukan salah satu menjadi salah satunya atau gimana nih Pak jadi kalau di pit bisnis ya iya ya kita memang mengangkat topik ataupun kita memang membranding herbal ini sebagai salah satu kekuatan dari Cita Indonesia karena herbal ini juga kita juga pakai di beberapa produk kita bahkan kita ada produk ya ini sedikit ini bukan promosi ya jadi kita namanya ada rusti produk itu produk semacam minuman fermentasi musuh kita ada tampuran sama herbalnya juga Insya Allah di bulan Juli nanti kita akan live launching di primarket tapi nanti teman-teman bisa coba kalau mau kita kasih sampelnya sudah ada jadi memang keterkaitan antara bisnis herbal dengan yang lainnya ini yang kita lagi kembangkan jadi kalau di pit herbal kita angkat terus kemudian kalau di food sama parma juga effort juga kita ada kemudian untuk bisnis lain ya ya sejauh ini apa itu kita lakukan ya support untuk bisnis herbal juga banyak sih bisnis lain misalkan bisnis untuk mesin-mesin itu kata saya kita juga ada di salah satu kesempatan saya ya peternak udang juga sekarang oke oke luar biasa Pak oke Pak mungkin ini udah hampir satu jam Pak terkait bahkan mungkin Pak apa nih Pak sebelum nanti ada kelas closing statement terakhirnya lagi nih Pak terakhir gitu ya ya kalau saya sebagai orang Indonesia ya herbal Nusantara harus kita bisa kembangkan dan angkat lagi supaya bisa menjadi di Indonesia Indonesia itu bisa menjadi barometer tegungnya ya terutama untuk apa itu yang memang warisan neremo yang kita jangan salah sekarang negara-negara kaya Cina juga dari dulu itu selalu mengembangkan pengobatan alternatif namanya sing-sing dan sebagainya itu memang basicnya dirbal jadi ya kita sebagai negara Nusantara yang mempunyai banyak sekali tanaman yang bisa apa itu bisa menjadi alternatif untuk mencegah atau menjadikan ternak lebih sehat Oke ketik poinnya itu kita bangga dan dengan potensi yang besar itu kita harus bisa mengoptimalkan betul sekali jangan sampai nanti malah kita kaya dengan herbal malah mohon maaf sama negara lain negara lain yang nanam memanfaatkan lahan tidur lahan bedak bodoh kini siapa terima kasih banyak Pak Nanda itu Sobat Pamsko terkait herbal kita kali ini bahasanya meskipun secara global secara umum nanti Sobat Pamsko bisa menyimak di secara teknisnya nanti di Pamsko e-learning di minggu depan di akhir bulan nah Pak lakir nih Pak karena tadi kita tadi sudah bilang membahas tentang kehidupan Pananda pengalaman Pananda tentang cipta grup dan tentang herbal juga nih Pak Pak saya pernah denger quote Bapak mungkin Bapak kaget gitu ya Bapak mungkin pernah menulis karena saya kepoin Pananda oh iya quotenya tuh ini seperti ini Pak jangan jadi menjadi jangan jadi orang yang sukses jangan mencoba untuk kehidupan sukses tapi jadilah orang yang berharga maksudnya apa nih Pak? maksudnya karena sesuai dengan mutu saya bahwa keyakinan itu akan membuat lebih berarti jadi kalau kita bisa membuat meyakinkan atau membuat suatu keyakinan bahwa itu adalah hal yang baik dan betulnya buat orang banyak itu Insya Allah pasti lebih sukses lebih suksesnya jadi jangan pikirkan kesuksesan kita yang penting kita bisa berbuat baik bisa berbuat sesama intinya itu aja kita yakin ya kita yakin biarkan Allah biarkan Tuhan yang akan membalas ataupun memelipat gandakan bukan hanya membalas pasti mas pasti pasti melipat dan dilipat gandakan dilipat gandakan luar biasa kalau melihat profilnya kita kan sering kita tampilkan ya musyola yang ada di kantor kita di Nganju dengan konsep mojo pahit sama apa itu lemak lemak gitu sekali jadi kita memangkan di geram mereka kembali jadi orang bisa beribadah siapapun bisa disitu mampir disitu gitu dan kita ya Insya Allah juga mendapat berkahnya luar biasa keren 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 dan soal FAMSCO jangan lupa nanti untuk mengikuti lebih teknis dan lebih detailnya di FAMSCO Learning di musuh lanjutnya ya Pak oke soal FAMSCO itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya oke dari penelitian oke oh iya ada pengumuman dulu di Pak oke nanti ada Mas Bayu, Aryawan, Mbak Hello Kitty sama Pak Mukti Abadi bisa chat ke adminnya FAMSCO atau kita nanti ada hadiah menarik dari kita saya Regi Padina Iskandar kurang lebihnya mohon maaf ya Pak terima kasih terima kasih sampai ketemu lagi di FAMSCO e-talk selanjutnya dan di FAMSCO e-learning minggu depan membahas herbal sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh